Intro Dalam rangka penguatan kepemimpinan syuria, pengurus besar Nahdlatul Ulama melaksanakan focus group discussion, penyusunan kurikulum pendidikan pengayaan wawasan keulamaan atau PPWK yang dilangsungkan di Hotel Aston, Bekasi selama dua hari dari tanggal 18 Agustus hingga 20 Agustus 2023. Saat dimintai keterangan oleh TVNU, Kiai Haji Ulil Absor Abdallah selaku salah satu penyusun modul menyampaikan program kaderisasi PPWK akan dibagi dalam tiga jenjang, yaitu tingkat ula atau awal, husto atau menengah, dan ulia atau lanjutan. Gus Ulil melanjutkan, saat ini penyusunan kurikulum difokuskan bagi jenjang ulia. Sekarang ini tahap kita pada tahap finalisasi atau penyelesaian modul. Nah, PPWK ini nanti akan mengenal tiga jenjang. Ada PPWK tingkat ula, tingkat wusto menengah, ula pertama, wusto menengah, dan tingkat ulia, tingkat akhir, tingkat lanjut ya. Nah, kita akan konsentrasi dulu pada PPWK tingkat ulia. Karena kita kepinginnya menciptakan, mencetak ulama-ulama tingkat nasional, karena kita butuh memang itu. Inilah nanti produk yang akan dihasilkan oleh PPWK tingkat ulia. Nah, di dalam forum sekarang ini, kita sedang memfinalisasi modul PPWK di tingkat lanjut ulia ini. Pengasuh Kozalia College tersebut menyebutkan, format kaderisasi PPWK berbeda dengan kaderisasi bagi Tanvidya, yaitu PDPKPNU, PMKNU, dan AKNNU. PPWK dilaksanakan secara khusus untuk memperkuat posisi syuria, sebagaimana diamanatkan dalam ADARTNU. Ini berbeda sekali dengan pendidikan atau pengkaderan di tingkatan vidya, karena ini memang khusus untuk penguatan syuria, agar syuria ini posisinya lebih kuat, sebagaimana dikehendaki di dalam namanya ADARTNU kita. Selain itu, PPWK bertujuan untuk menegaskan peran syuria NU sebagai ulama pengayom umat, ulama yang responsif terhadap persoalan kontemporer, dan sebagai penggerak perubahan sosial. Jadi salah satu profil yang kita inginkan lahir dari PPWK ini adalah profil seorang ulama yang menjadi murabi, pendidik yang mengayomi masyarakat, kemudian menjadi fakih usuli, menjadi kiai yang juga mengerti bagaimana metodologi berpikir berdasarkan tradisi fikir dan usul fikir kita untuk merespon perkembangan yang terus muncul dalam masyarakat. Kiai pemikir lah istilahnya, fakih usuli ini. Yang ketiga adalah menjadi muharrik, yaitu menjadi penggerak perubahan sosial. Muharrik dan munazim. Jadi tiga itu profil yang kita harapkan tercapai atau lahir dari PPWK ini. Sebagai informasi, PPWK merupakan program kaderisasi bagi jajaran syuria NU yang telah berlangsung sejak kepemimpinan almarhum Kiai Haji Abdurman Wahid atau Kusdur. Saat ini, di bawah kepemimpinan Kusdiahya, PBWK mengembangkan kaderisasi PPWK hingga di seluruh tingkat kepengurusan syuria NU. TVNU melaporkan Kusodak Jajaran 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 Jajaran